Pada suatu malam yang gelap, tiba-tiba muncul sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Dunia yang misterius itu dipenuhi dengan monster yang kebal terhadap persenjataan manusia. Mau ditembak atau bahkan dibom sekalipun, monster-monster itu tetap akan berdiri. Hanya orang-orang yang telah membangkitkan kekuatan khusus yang bisa membasmi monster-monster itu. Mereka semua disebut dengan Hunter. Para Hunter memiliki level dan kekuatan yang berbeda-beda. Berdasarkan dari jumlah energi sihir, para Hunter dapat diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan. Tingkat S, A, B, C, D, dan E. Karena hanya para Hunter yang mampu menghadapi monster-monster itu, mereka semua pun sangat dihormati dan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pasukan militer konvensional. Kemunculan portal tersebut memberikan dampak yang negatif sekaligus positif. Dampak negatifnya jelas, keamanan masyarakat terancam akibat serangan monster. Sedangkan dampak positifnya bisa mengangkat perekonomian. Para Hunter bisa mendapatkan uang dari menjual batu-batuan atau kristal yang mereka dapat dari sana. Barang-barang itu juga bisa diolah menjadi berbagai macam senjata yang berguna untuk perburuan berikutnya. Selain itu, barang-barang tersebut juga bisa dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik yang baru. Lebih aman dari tenaga air, angin, matahari, atau bahkan nuklir. Dan tidak akan mencemari atmosfer seperti bahan bakar fosil. Benar-benar sumber energi yang sempurna. Oleh sebab itulah, tugas yang diemban oleh para Hunter benar-benar sangat mulia. Asosiasi Hunter dipimpin oleh seorang pria bernama Go Gun He. Segala tindakan yang diambil oleh asosiasi, sekaligus perekrutan calon Hunter baru harus disetujui olehnya. Di bawah asosiasi, terdapat sebuah guild yang berfungsi sebagai tim khusus para Hunter. Jadi setiap kali portal muncul, pihak asosiasi akan memerintahkan guild untuk menanganinya. Hunter yang memiliki kemampuan yang hebat biasanya diperebutkan oleh banyak guild. Dan bahkan, Hunter yang hebat bisa saja memiliki banyak penggemar. Seperti yang dialami oleh Chahein, seorang Hunter tingkat S yang memiliki paras yang cantik. Setiap kali dia muncul di tempat umum, orang-orang akan selalu memperlakukannya seolah seperti selebriti. Di suatu pagi yang cerah, sebuah tim Hunter sedang melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan. Salah satu di antara mereka, terdapat seorang anak muda bernama Sung Jin Woo. Dia adalah seorang Hunter tingkat E yang juga dikenal dengan julukan Hunter paling lemah di seluruh umat manusia. 13 orang akan bekerja sama untuk menaklukan dungeon ini. Ada yang berperan sebagai tank, petarung jarak dekat, penembak, penyihir, dan penyembuh. Seorang penyembuh tingkat B, bernama Joo Hee, akan mengcover siapapun yang terluka. Selama ada dirinya, maka Jin Woo tidak perlu khawatir. Setelah selesai melakukan persiapan, mereka pun segera memulai ekspedisi. Dengan segenap kemampuannya, Jin Woo berusaha melawan monster goblin. Senjatanya sampai patah, dan dia pun terkena serangan yang cukup telak. Untungnya ada Joo Hee yang mampu menyembuhkan luka-lukanya. Usai membasmi semua monster, para Hunter segera mengumpulkan barang-barang jarahan untuk dijual nantinya. Namun, terdapat satu hal yang aneh. Ketika semua monster sudah dibasmi, seharusnya dungeon akan menutup. Tapi kali ini tidak ada tanda-tanda itu. Lalu tiba-tiba saja, seseorang menemukan satu terowongan gelap yang belum dieksplorasi. Artinya, dungeon ini memang masih belum selesai. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Menurut aturan, jika terdapat anomali seperti ini, para Hunter harus melaporkannya dulu ke pihak asosiasi. Namun karena hasil jarahan kali ini sedikit, beberapa orang menyarankan untuk melanjutkan eksplorasi. Siapa tahu di balik terowongan itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Mereka pun memulai voting untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Enam orang memutuskan kembali. Enam orang lagi memutuskan lanjut eksplorasi. Kemudian keputusan final diserahkan kepada Jin Woo, satu orang terakhir yang belum memberikan suara. Dia pun mempertimbangkan kondisi perekonomiannya saat ini. Dia butuh uang untuk pengobatan ibunya dan juga biaya pendidikan adiknya. Mempertimbangkan semua itu, dia pun memutuskan untuk lanjut eksplorasi. Berangkatlah mereka menyusuri terowongan. Sesampainya di ujung, mereka menemukan sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Di balik pintu tersebut, terdapat sebuah ruangan berbentuk lingkaran dengan penerangan api biru dan dikelilingi banyak patung raksasa. Salah satu patung tersebut memegang semacam papan pengumuman dengan beberapa aturan yang tertulis di sana. Isinya, perintah kuil kartenon. Satu, hormati dewa. Dua, pujilah dewa. Tiga, buktikan imanmu kepada dewa. Tepat setelah membaca perintah tersebut, tiba-tiba pintu gerbang menutup dengan sendirinya. Seseorang menjadi panik dan berusaha keluar dari tempat ini. Namun, dia tewas dibacok oleh patung penjaga yang berdiri di dekat pintu gerbang. Satu patung terbesar di sini juga tiba-tiba menembakkan semacam laser dari matanya. Satu orang tidak sempat menghindar dan tewas menjadi abu. Di saat semua orang ketakutan, Jin Wulah satu-satunya yang mampu menganalisa apa yang sedang terjadi. Dia meminta semua orang untuk menjalankan aturan yang tertulis di papan. Aturan pertama, hormati dewa. Jin Wulah meminta semua orang untuk bersujud di hadapan patung yang paling besar. Dialah yang dimaksud dengan dewa. Dia harus dihormati sebagaimana perintah yang tertulis di papan. Dan inilah sumber meme yang bertebaran di internet. Setelah disembah, patung itu tersenyum lalu kemudian berdiri mendekati mereka semua. Tantangannya masih belum selesai. Selanjutnya, mereka harus memuji dewa sesuai dengan perintah nomor dua. Satu orang maju dan memberikan pujian yang sering diucapkan dalam ritual keagamaan. Dia berkata, Wahai dewa, penguasa agung yang menguasai dunia. Tunjukkan kami jalan kebenaran. Kami menghormati dan memujamu. Sayangnya, semua itu tidak mempan. Si orang yang memberikan pujian malah diinjak sampai tidak tersisa. Melihat hal itu, para hunter menjadi panik dan ketakutan. Sambil berlari, Jin Wu berusaha memikirkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan memuji dewa. Dia melihat kiri kanan dan menyadari bahwa terdapat patung yang membawa alat musik. Secara inisiatif, dia pun meminta semua orang untuk berdiri di depan patung yang membawa alat musik. Jin Wu sendiri memprioritaskan Juhi lebih dulu. Setelah aman, barulah dia berlari menuju ke patung lain. Dengan bersusah payah, dia berlari dan berusaha menghindari injakan dari sang dewa. Dia sempat terjatuh, namun dia tidak menyerah. Dia tetap maju, meski harus merayap. Setelah berhasil sampai di depan patung musik, tiba-tiba terdengar alunan musik yang indah yang membuat sang dewa kembali duduk di singgah sananya. Ternyata inilah yang dimaksud dengan memuji dewa. Sebuah ritual pujian dengan menggunakan musik. Jin Wu yang merasa lega sampai tidak sadar bahwa kaki kanannya sudah putus. Dia terinjak di saat dia merayap dari kejaran sang dewa. Juhi pun berusaha menyembuhkannya dengan sekuat tenaga. Dia bahkan sampai mimisan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Meski begitu, kaki kanan Jin Wu tidak bisa tersambung kembali. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah altar tepat di tengah. Kini tibalah saatnya tantangan ketiga, yaitu buktikan imanmu kepada dewa. Mereka pun berjalan mendekati altar yang kemudian memicu kemunculan api merah dan api biru. Api merah yang berjumlah enam merepresentasikan jumlah dari para hunter. Sedangkan api biru adalah penanda waktu. Di saat yang sama, patung-patung penjaga mulai mendekati mereka. Namun, pintu gerbang juga sudah terbuka lebar. Satu orang mulai ketakutan dan memutuskan pergi meninggalkan kuil ini. Perginya satu orang ditandai dengan matinya satu api merah. Kemudian dua orang lagi juga sudah tidak tahan dan memutuskan pergi. Kini hanya tersisa tiga orang. Jin Wu, Juhi, dan sang pemimpin tim. Jin Wu meminta dua rekannya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Selama ada satu orang yang tetap berada di altar, maka pintu gerbang akan terus terbuka. Jin Wu sudah membulatkan tekadnya untuk mengorbankan diri demi kedua rekannya. Lagi pula, kakinya juga sudah putus. Jadi lebih baik, dialah yang menjadi tumbal. Akhirnya dia pun ditinggal sendirian di tempat ini. Sang patung penjaga menempatkannya di atas altar, lalu kemudian dieksekusi. Setelah itu, tiba-tiba muncul notifikasi seperti halnya di dalam game yang menginformasikan bahwa Jin Wu telah berhasil menyelesaikan kues rahasia. Dia telah lolos kualifikasi untuk menjadi player dalam sebuah game yang misterius ini. Dia diberi pilihan untuk menerima ataupun menolak. Jika dia menolak, dia akan mati. Jadi pilihan yang paling masuk akal hanyalah terima. Beberapa hari kemudian, Jin Wu terbangun di sebuah rumah sakit. Semua luka-lukanya sudah sembuh dan bahkan kakinya masih utuh. Inilah yang dimaksud dengan buktikan imanmu kepada dewa. Orang yang tetap berada di kuil akan menerima ganjaran yang besar. Semua itu hanyalah ujian untuk menjadi seorang player. Tak lama kemudian, dua petugas dari asosiasi Hunter datang menemuinya. Mereka menginginkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan yang mereka terima, Tujuh orang Hunter telah dikonfirmasi tewas, Namun mereka tidak melihat keberadaan kuil kartenon. Tubuh Jin Wu sendiri ditemukan terkapar di bagian luar. Luka-lukanya sudah sembuh dan kakinya masih utuh. Setelah itu dia dibawa ke rumah sakit dan sudah koma selama tiga hari. Pihak asosiasi sempat kebingungan kenapa Jin Wu masih sangat bugar. Padahal, menurut kesaksian rekan-rekannya, dia dilaporkan tertinggal di dalam kuil. Atas semua keanehan ini, pihak asosiasi mengambil kesimpulan bahwa Jin Wu telah mengalami kebangkitan kedua. Kekuatan Hunter sudah ditentukan dari awal mereka membangkitkan kekuatan dan biasanya tidak bisa dirubah. Namun terdapat suatu kondisi khusus di mana kekuatan Hunter meningkat drastis dari yang sebelumnya. Kondisi inilah yang dimaksud dengan kebangkitan kedua. Mereka pun mengeluarkan alat pengukur kekuatan untuk meninjau ulang kekuatan Jin Wu. Setelah dilihat, Jin Wu ternyata hanya mendapatkan skor 10. Sama sekali tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Dugaan mereka salah dan akhirnya mereka pun pamit meninggalkan tempat ini. Perubahan yang dialami oleh Jin Wu tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Sekarang dia selalu melihat kotak notifikasi seolah seperti di dalam game. Orang lain tidak bisa melihat semua ini. Hanya orang dengan status player saja yang bisa mengakses menu ini. Kemudian muncul sebuah quest harian yang berisi push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan lari sepanjang 10 km. Jika player tidak menyelesaikan quest harian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka player akan menerima hukuman. Jin Wu sama sekali tidak menganggap serius semua ini. Dia malah kembali rebahan karena merasa dirinya belum sepenuhnya pulih. Malam harinya, batas waktu quest harian Jin Wu telah berakhir. Sesuai aturan, player yang tidak menjalankan quest harian akan menerima hukuman. Tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang membangunkan Jin Wu dari tidurnya. Masih kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Jin Wu diteleportasikan ke daerah gurun pasir. Di tempat ini, terdapat monster kelabang raksasa yang mengincarnya. Inilah hukuman untuknya karena sudah mengabaikan quest harian. Dia harus bertahan dari kejaran monster itu selama 4 jam. Dia pun berlari tanpa henti sampai akhirnya berhasil bertahan selama 4 jam. Begitu hukuman selesai, dia pun kembali diteleportasikan ke rumah sakit. Setelah merasakan sendiri hukuman yang begitu menyiksa, dia tidak akan lagi mengabaikan quest harian. Pagi harinya, dia berlari mengelilingi halaman rumah sakit. Para suster menganggapnya aneh karena tidak lazim seseorang berolah raga di rumah sakit. Sedikit demi sedikit, Jin Wu mulai terbiasa dengan semua ini. Kehidupannya yang sekarang sudah seperti karakter di dalam game RPG. Dia memiliki level, HP, MP, stamina, dan beberapa macam status kekuatan. Untuk sekarang, dia fokus menaikkan status STR atau strength yang akan berpengaruh pada serangan fisiknya. Dia juga akan mendapatkan hadiah setiap kali menyelesaikan quest harian. Ketika dibuka, hadiah yang dia terima adalah kunci untuk membuka sebuah dungeon khusus. Tentu dia tidak akan langsung memasuki dungeon itu begitu saja. Dia berlatih dulu selama beberapa hari untuk mempersiapkan diri. Dengan menyelesaikan quest harian, dia mendapat beberapa poin yang dialokasikan ke STR. Setelah merasa cukup kuat, berangkatlah dia menuju ke dungeon. Dengan kunci khusus yang dimilikinya, dia pun membuka pintu gerbang dan memasuki dungeon tersebut. Begitu masuk, dia tidak bisa keluar lagi sebelum mengalahkan monster boss. Atau jika kondisinya sangat mendesak, dia bisa menggunakan batu teleportasi untuk melarikan diri. Setelah memahami aturan ini, dia pun maju menelusuri dungeon pertamanya. Semuanya harus dilakukan seorang diri. Tidak ada bantuan tank, penyihir, penembak, atau penyembuh. Inilah yang dimaksud dengan solo leveling. Dia pun dihadang oleh beberapa monster goblin yang kekuatannya setara dengannya. Kekuatan para monster ditandai dengan warna pada namanya. Kuning artinya setara. Jadi mereka akan cukup menyulitkan, namun masih bisa dihadapi. Setelah membasmi semua goblin, muncullah monster serigala yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Namanya berwarna merah. Artinya, monster ini lebih kuat daripada Jinwoo. Senjatanya bahkan langsung hancur hanya dengan sekali serangan. Jinwoo yang kehilangan senjata sangat kebingungan bagaimana caranya menghadapi pertarungan ini. Dia nekat memukul monster dengan tangan kosong dan berhasil membuatnya terpental cukup jauh. Dia sendiri tidak sadar bahwa kekuatannya sudah meningkat. Ini adalah berkat poin STR-nya yang tinggi yang didapatkannya dari latihan ketat setiap hari. Meski begitu, monster itu tetap tidak bisa dikalahkan dengan tangan kosong. Jinwoo kemudian membuka inventory dan menemukan satu senjata. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki senjata itu. Dengan senjata itu, akhirnya dia berhasil mengalahkan monster serigala merah. Namun pertarungannya masih belum selesai sampai di sini. Dua ekor serigala yang sama tiba-tiba datang menyerangnya. Dengan senjata barunya, Jinwoo bisa dengan mudah menghadapi serangan ini. Satu serigala tewas dan satunya lagi lari ketakutan. Jinwoo pun beristirahat sejenak setelah melewati pertarungan yang melelahkan. Sambil duduk, dia membuka tabel info statusnya. Berkat pertarungan barusan, levelnya sudah naik ke level 2. Kenaikan level berdampak pada kenaikan total HP, MP, stamina, dan status kekuatan. Dia menerima 5 poin yang dialokasikan secara merata. Jinwoo juga bisa menjual atau membeli barang langsung melalui sistem. Jadi asalkan rajin menjalankan misi, dia bisa bertambah kuat sekaligus bertambah kaya. Setelah cukup beristirahat, muncul lagi serigala dengan jenis yang sama dengan jumlah puluhan. Jinwoo sama sekali tidak gentar dan langsung menerjang maju. Kali ini dia sudah terbiasa dengan pola serangan musuh yang membuatnya bisa meraih kemenangan dengan cukup mudah. Sistem memberinya gelar Wolf Assassin karena sudah berhasil membasmi sekawanan monster tersebut. Gelar ini memberikan tambahan kekuatan sebanyak 40% terhadap monster bertipe hewan. Tidak hanya itu, Jinwoo juga mendapat barang-barang jarahan yang cukup banyak. Ada 34 taring, 1 jubah, 2 belati, dan juga batu teleportasi. Kemudian dia pun berlanjut mengeksplorasi dungeon. Lagi-lagi dia dihadang sekawanan monster, namun kali ini dia mampu mengatasinya dengan mudah. Nama monster itu berwarna putih yang menunjukkan bahwa Jinwoo jauh lebih kuat. Warna nama monster akan berubah mengikuti perkembangan player. Monster serigala yang tadinya berwarna merah kini sudah berubah menjadi putih. Dengan levelnya yang sekarang, Jinwoo semakin percaya diri dalam menghadapi semua musuh. Dia terus melanjutkan eksplorasi sampai akhirnya dipertemukan dengan monster boss yang berupa ular raksasa. Nama monster itu berwarna kuning, memiliki sisik yang keras, dan juga memiliki kemampuan racun. Jinwoo benar-benar dibuat kualahan olehnya. Namun tentunya, dia tidak akan menyerah. Dia pun menaiki tubuh si ular dan mencoba mengincar kepalanya. Dengan poin STR yang cukup tinggi, dia mampu meremukan kepala si ular dengan hanya tangan kosong. Pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan sang boss monster. Levelnya langsung meningkat dan dia juga mendapatkan senjata baru berupa pisau. Pisau itu memiliki dua efek yang spesial, yaitu drain dan paralisis. Selain senjata, dia juga mendapat item racun. Dengan tewasnya sang boss monster, maka dungeon ini pun selesai. Oleh sistem, Jinwoo kembali diteleportasikan ke dunia fisik. Saat ini, daerah di sekitarnya sedang diserang oleh monster yang keluar dari portal. Portal itu sebenarnya sudah muncul cukup lama. Karena tidak ada hunter yang menanganinya, jadi monster di dalamnya pun keluar ke dunia fisik. Satu tim hunter dengan formasi lengkap sedang berusaha menghadapi monster tersebut. Di antara mereka ada Juhi yang berperan sebagai penyembuh. Sayangnya, meski dengan formasi yang lengkap, mereka tetap saja tidak mampu melawan monster tersebut. Melihat semua ini, Jinwoo akhirnya membantu mereka dengan hanya melemparkan pedang patahnya dari kejauhan. Dengan satu serangan itu saja, armor si monster langsung pecah sehingga dia bisa diserang oleh para hunter. Pada akhirnya, monster itu pun berhasil diatasi berkat campur tangan Jinwoo. Jinwoo terus berlatih setiap hari sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sistem. Badannya yang tadinya kurus kering sekarang berubah menjadi six-pack. Wajahnya juga menjadi lebih tampan yang membuat para suster salah tingkah. Mulai hari ini dia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dia pun kembali ke rumah dan berkumpul lagi dengan adiknya. Si adik sampai pangling melihat perubahan Jinwoo yang begitu signifikan. Sejauh ini dia sudah berada di level 18 dengan status STR yang paling dominan. Dengan 12 poin yang belum digunakannya, dia pun memutuskan untuk menambah agility dan perception. Kemudian, tiba-tiba dia mendapat telepon dari pihak pengelola apartemen. Dia diminta untuk segera membayar tagihannya di bulan ini. Sadar akan kebutuhannya, dia pun segera mencari misi. Bergabunglah dia dengan sebuah tim yang berniat menaklukkan dungeon tingkat C. Tim ini dipimpin oleh seorang hunter tingkat C bernama Wang Dong Suk. Untuk saat ini, Jinwoo masih terkenal sebagai hunter tingkat E dengan kekuatan yang sangat lemah. Dia direkrut dalam tim ini hanya untuk diminta membawakan barang-barang saja. Selama ada wangnya, tidak masalah jika dia diremehkan. Dalam misi ini juga, dia berkenalan dengan seorang hunter yang kaya bernama Yu Jin-ho. Dia mengenakan armor, prisai, dan senjata yang harganya sangat mahal. Meski begitu, kemampuan bertarungnya tidak sepadan dengan perlengkapannya. Dia ikut dalam perburuan ini sebagai anggota cadangan saja. Berangkatlah mereka memasuki portal dungeon tingkat C. Di dalam sini, Jinwoo hanya diam sambil mengamati keadaan di sekitar. Dia tetap berpura-pura sebagai hunter yang lemah. Lalu semakin jauh mereka berjalan, Jinwoo semakin merasakan firasat yang buruk. Firasat buruk ini bukan datang dari para monster, melainkan datang dari tim hunter yang memimpin ekspedisi. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di sarang boss dungeon. Tempat ini dipenuhi dengan kristal yang berpotensi menghasilkan miliaran. Kebetulan juga, boss monster yang menjaga tempat ini sedang tidak aktif. Jadi mereka berniat menambang kristal-kristal itu sebelum mengalahkan si boss. Karena jika mereka menghabisi boss lebih dulu, maka dungeon ini akan menutup dan kristal di dalamnya juga akan terbuang. Enam orang tim utama pamit keluar untuk mengambil perlengkapan tambang yang ketinggalan. Sementara Jinho dan Jinwoo diminta untuk tetap berada di sini. Firasat buruk yang dirasakan Jinwoo terbukti benar. Orang-orang itu hanya beralasan dan sengaja meninggalkan mereka berdua di tempat ini. Mereka menutup jalan keluar agar Jinho dan Jinwoo tidak bisa kabur dari serangan boss monster. Tidak semua hunter itu baik. Beberapa orang akan memanfaatkan keadaan untuk merampok hunter lain. Dungeon adalah tempat yang berbahaya. Jika ada korban jiwa, maka akan dimaklumi. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh tim Dongsuk untuk mengincar hunter yang lebih lemah. Tidak ada CCTV ataupun saksi yang bisa membuktikan kejahatan mereka. Jadi mereka tinggal berbohong ketika dimintai laporan oleh asosiasi. Jinho dan Jinwoo kini terjebak dan harus menghadapi bos laba-laba raksasa. Jinwoo mengeluarkan senjata barunya dan tidak ragu maju ke depan. Dengan kecepatan tinggi, dia bermanuver melewati sela-sela kaki si laba-laba. Sayangnya kaki si laba-laba tidak tergores sedikitpun meski sudah ditebas berulang kali. Senjata milik Jinwoo memiliki efek drain dan paralisis. Jika dia bisa menancapkan pisaunya sekali saja, maka dua efek tersebut akan aktif. Satu-satunya bagian tubuh yang lunak dari laba-laba itu hanyalah mata. Namun setiap kali Jinwoo hendak mendekat, si laba-laba menyemburkan cairan asam ke arahnya. Mengatasi semua ini, Jinwoo akhirnya memakai buff kecepatan sebanyak 30%. Dengan buff ini, dia bisa bergerak cepat dan berhasil menusuk mata si laba-laba. Efek drain dan paralisis langsung aktif begitu pisaunya menusuk. Pada akhirnya, bos laba-laba itu pun berhasil dikalahkannya seorang diri. Levelnya naik dan membuatnya semakin kuat. Jinwoo yang tadinya meremehkannya sekarang berubah menjadi sangat menghormatinya. Tak lama kemudian, tim Dongsuk kembali menemui mereka. Diluar dugaan, rencana mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka pikir, Jinho lah yang sudah mengalahkan si bos karena perlengkapannya yang mahal. Dongsuk sampai merasa kagum dan mencoba mengajak Jinho bergabung ke dalam sindikat kejahatannya. Dia meminta Jinho untuk membunuh Jinwoo sebagai syarat untuk bergabung. Jika menolak, maka Dongsuk akan membunuh mereka berdua. Tentunya Jinho menolak tawaran mereka. Mana mungkin dia membunuh orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Lagipula, dia juga tidak akan mampu membunuh Jinwoo. Dia pun menghunuskan pedangnya ke arah Dongsuk dan kawan-kawan. Kemudian tiba-tiba saja, Jinwoo menerima notifikasi yang berisi misi mendesak. Kalahkan 6 orang musuh yang mencoba membunuhnya. Jika tidak dilaksanakan, maka dia akan menerima hukuman. Tidak main-main, hukuman kali ini adalah kematian jika Jinwoo tidak mau menyelesaikan misi. Jadi karena tidak ada pilihan lain, dia pun terpaksa membunuh tim Dongsuk satu persatu. Dalam sekejap, 5 orang tewas begitu saja di tangan Jinwoo. Kini tinggal tersisa satu orang, yaitu Dongsuk. Melihat sepak terjang Jinwoo, Dongsuk pun menjadi waspada. Dia sampai menggunakan skill untuk menambah pertahanan. Namun semua itu sama sekali tidak berpengaruh. Jinwoo bisa dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan tangan kosong. Kemudian dengan sekali tebas, Jinwoo berhasil memenggal kepala Dongsuk. Muncullah notifikasi yang menyatakan bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misi. Tak lama setelah itu, dungeon ini akan segera menutup yang mengharuskan mereka untuk segera keluar. Mereka pun melapor ke petugas asosiasi bahwa 6 orang hunter tewas diserang oleh boss monster. Si petugas langsung percaya karena tidak ada bukti apapun yang bisa memberatkan mereka. Si petugas mengambil kesimpulan bahwa perlengkapan Jinwoo yang mahal itulah yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Dungeon memanglah tempat yang berbahaya. Jika ada korban jiwa, maka akan dimaklumi. Solo leveling masih bersambung di video selanjutnya.